Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rebondang Channel Apa kabarnya sahabat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Rebondang Channel kembali hadir menjumpai sahabat Dengan beragam tayangan yang unik dan menarik Yang pastinya sayang untuk anda lewatkan Nah pada kesempatan kali ini Kita akan mengulas tentang sebuah masjid unik Yang berada di kota Mumbai, India Disebut unik karena letaknya yang tak biasa Yakni berada di tengah-tengah laut Dan menariknya lagi Di dalam kompleks masjid tersebut Terdapat pula sebuah makam keramat Makam seorang tokoh ulama besar Yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam Di tanah Hindustan Namun tunggu dulu Sebelum kami membahasnya lebih lanjut Bagi sahabat yang belum subscribe Silahkan klik terlebih dahulu tombol subscribe Lonceng serta tombol like-nya Supaya anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Juga agar channel ini bisa lebih maju Dan bermanfaat bagi semua orang Oke sahabat Langsung saja kami sajikan ulasan selengkapnya Khusus untuk anda Siapa sangka Di negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu Ternyata India mempunyai destinasi wisata Islami Yang bisa untuk anda kunjungi Tengok saja di pulau berbatu tengah laut Arab Tepatnya di lepas pantai kota Mumbai Di kota metropolitan yang menelurkan jutaan film Bollywood Kelas dunia tersebut Terdapat sebuah masjid megah yang syarat akan nilai sejarah Masjid tersebut bernama Masjid Haji Ali Darga Tidak seperti masjid-masjid biasa pada umumnya Letak masjid ini berada di atas sebuah pulau kecil di tengah-tengah laut Subhanallah Sungguh luar biasa Nah masjid Ali ini selain sebagai tempat ibadah Juga sebagai tempat destinasi wisata para turis Dan dari sini kita bisa menikmati pemandangan kota Mumbai dari tengah laut Dari daratan kota Mumbai masjid dihubungkan dengan jembatan beton yang diberi nama Lala Lajepaterai Jembatan yang terbentang kurang lebih sepanjang 500 meter ini adalah akses satu-satunya bagi pengunjung untuk menuju masjid Ali Darga Saat kita melintasi jembatan tersebut mata kita akan dimanjakan oleh para pedagang yang menggelar lapak dagangannya berjajar di pinggir jembatan Dari perlengkapan ibadah, mainan anak-anak hingga cindera mata khas India tersusun rapi siap untuk Anda beli Tapi jika air laut sedang pasang seperti ini, akses menuju masjid ditutup Sebab seluruh permukaan jembatan terendam air dan tak bisa dilalui Selain itu terjangan ombak yang besar tentu sangat membahayakan keselamatan para pengunjung bila melewatinya Sesampainya di dalam kompleks masjid, kita akan menjumpai sebuah makam keramat Makam ini sangat disucikan dan dihormati oleh umat Islam di India Sebab di tempat ini dimakamkan seorang tokoh ulama besar dari Bukhara Uzbekistan Yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam di tanah Hindustan Beliau bernama Pirhaji Alisah Bukhari Di beberapa sisi makam tanpa ornamen kaligrafi Al-Quran bernilai seni tinggi Tak ketinggalan pula, kain sari berwarna merah dan hijau menjuntai menutupi seluruh bagian makam hingga ke lantai Kebanyakan dari para peziara yang datang kerap menundukan kepala sembari mencium kain sari ini Selain itu mereka juga tampak memanjatkan doa-doa di sekitar area makam Sebagai tanda penghormatan mereka terhadap sosok Haji Alisah Bukhari Sahabat taukah anda, konon menurut legenda Haji Ali wafat saat perjalanan menuju ke tanah suci Jasad beliau kemudian dimasukkan ke dalam peti mati dan diarungkan ke Laut Arabia Namun atas izin Allah, sebuah keajaiban tiba-tiba terjadi Peti mati tersebut kembali dan terdampar di sebuah pulau berbatu ini Lantas oleh masyarakat setempat, jasad beliau kemudian dimakamkan di pulau ini Sahabat, keberadaan Masjid Haji Ali Darga ini tak terlepas dari sejarah panjang penyebaran agama Islam di negara India Sebab masjid ini sendiri telah berdiri sejak ratusan tahun silam Lebih tepatnya pada tahun 1431 Masehi Dan hebatnya lagi, selama rentang waktu lebih dari 500 tahun tersebut Bangunan masjid ini nyatanya masih kokoh berdiri dan hanya mengalami dua kali renovasi Yakni pada tahun 1960 dan 1964 Masehi Sahabat, Masjid Haji Ali Darga merupakan salah satu landmark kota Mumbai yang menjadi destinasi wisata religi di India Masjid seluas 4.500 meter persegi ini mempunyai area yang disebut Kowal Khona Di tempat ini, para pengunjung sebelum berziarah dan beribadah, mereka biasa berkumpul dengan sanak saudara sembari bersilaturahmi Tak kurang dari 10 hingga 15.000 orang mendatangi Kompleks Suci ini setiap harinya Jumlahnya akan meningkat pada hari-hari tertentu seperti Kamis, Jumat, dan Minggu Demikian pembahasan kali ini Semoga informasi tadi bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan lainnya Wallahul mu'afiq il aku amit ta'arik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!